Hai semua selamat datang di keluarga Mbur Mata ketemu lagi dengan aku Yusni Amarita Di video kali ini aku mau sharing terkait aktivitas aku di luar dari jam kantor Atau aktivitas aku selain jadi ASN Di video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya Jadi kita bukan membahas tentang materi CPNS, materi PNS maupun materi kesehatan lainnya So ikutin terus jangan di skip dan jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe Dan terima kasih buat teman-teman yang masih setia di channel youtube keluarga Ambon Batak Nah ini dia salah satu kegiatan aku teman-teman selain menjadi ASN yang produktif Jadi di luar jam kerja aku melakukan bertani atau bercocok tanam Salah satunya adalah budidaya seledri Kenapa memilih seledri ini salah satunya adalah karena tidak aku makan tempat ya Karena bisa di polybag terus dibuat rak gitu Dan lumayan juga harganya disini jadi satu ikut gitu 5 ribu teman-teman Makanya aku pilih ini Nah disini aku bakal sharing dari awal penyemayannya Ini seledri yang sudah usia satu bulan setelah semai Jadi lumayan lama ya teman-teman menunggu ini satu bulan baru setinggi ini Dan kemudian kita pindah ke polybag biar cepat pertumbuhannya Dan ini sudah usia satu bulan pos pemindahan dari tempat penyemayannya tadi Nah sepertinya teman-teman aku pindahin lagi dan buat tumpukan serbuk kayu biar menjaga kelembapannya Eh ternyata teman-teman ini jadi kutilang karena terlalu lembab Akhirnya aku pindahin lagi ke rak berikutnya biar terkena matahari yang cukup juga gak terlalu lembab Nah seledri ini termasuk tanaman yang agak rewel teman-teman Karena memang cocoknya di pegunungan di suhu yang dingin gitu Sementara disini kan cukup panas jadi harus normal balance antara panas dan kelembapannya Jadi ini aku pindahin ke rak dan aku buat penutup dari atasnya biar gak terlalu kena hujan Nah ini sudah mulai banyak daunnya tapi belum bisa dipanen Karena memang belum waktunya baru 4-5 daun per tangkainya Teman-teman ini seledri juga ternyata aku baru tahu fungsinya katanya sih bisa menurunkan tekanan darah Tapi setelah aku baca beberapa penelitian ternyata seledri ini juga sama seperti anggur teman-teman Jadi mengandung antioksidan Jadi bagus untuk mendetoks tubuh Jadi di blender dibuat atau dijadikan seperti jus gitu teman-teman Dibuat jus campur dengan wortel ataupun lemon Nah ini dia teman-teman sudah usia 3 bulan Kalau dihitung dari sejak penyemayan ya Jadi ini udah mulai lebat Namun ini rak bagian bawah Jadi ada 3 rak Rak di sebelahnya dan rak di atasnya ini Nah ini teman-teman kita harus memang panen Kita potekin daunnya satu persatu Tujuannya biar tumbuh daun berikutnya Karena ini kan daun pertama Jadi kita harus potekin biar tumbuh anak-anaknya juga Daun-daun yang baru maksudnya Nah kita potekin perlahan Gak terlalu lambat juga potekinnya Dan jangan terlalu takut Karena memang ya harus seperti itu Kita potekin satu persatu Jangan sampai ada yang rusak Dan setelah dipanen kita harus Lakukan perawatan lagi Oke kini kita potekin Semoga nanti dapat hasil yang banyak Nah sekarang kita pindah ke rak bagian kedua Yang tadi rak bagian bawah Ini usia sudah kurang lebih 4 bulan Ini panen kedua Jadi ini lebih lebat teman-teman daunnya Karena memang usianya juga sudah lebih lama Nah ini kita potekin juga Nanti semoga hasilnya lebih banyak Karena yang tadi belum terlalu full Di baskom tadi Atau di loyang kalau bahasanya disini Nah ini teman-teman agak terkena hama Tapi gak apa-apa Jadi kurang lebih dengan 3 rak ini Kurang lebih 100 polybag ya seledrinya Nah kita potekin Nah ini ya teman-teman bagian rak yang sebelahnya Nah selesai kita panen Kita cuci dulu Ini setelah dicuci Kita pindahkan ke wadah berikutnya Jadi di wadah satu lagi nih Aku pindahin setelah aku cuci Karena memang untuk mengurangi Tanah atau kotoran-kotoran Jadi setelah dicuci Kita pindahkan ke wadah berikutnya Untuk meniriskan airnya Biar gak terlalu lembab atau terlalu basah Kalau nanti kita mau antar ke Pengepul ya namanya Apa namanya ya Kayak kita store ke mereka Nanti mereka bakal jual lagi ke orang lain gitu Ke ecerannya Jadi nanti mereka borong ini semua Tapi aku jualnya 30 ribu nanti Si ibunya jualnya Mungkin 5 ribu satu ikat gitu Kalau aku jualnya ke beliau 3 ikat 10 ribu Nah ini kita tiriskan Kemudian aku tiriskan lagi kedua Biar benar-benar kering Seperti ini Dan ini hasilnya cukup banyak Lalu aku pisah-pisah Karena memang otodidak ya Penjual perdana Penjual kedua sih Penjual kedua kali Jadi sampai sekarang Belum berhasil untuk ikat-ikat Biar dia sama gitu Ikatan yang pertama Kedua dan ikatan berikutnya Jadi kita pisah-pisahin dulu Seperti ini Nanti baru Pas ngikutnya Kita perhatiin Mana yang lebih kecil Mana yang lebih besar gitu Namanya otodidak ya Pekerjaan sampingan Nah setelah selesai Seperti ini teman-teman Baru deh kita ikat-ikat Nah kita ikat pakai karet Seperti ini Jadi satu ikat ini Kalau disini Beli di pasar Sebenarnya gak sebanyak ini Harganya 5 ribu kurang lebih Kayak 3 tangkai Nah ini karena kita Langsung kasih ke Pengepul Apa namanya gitu ya Ke ibunya Nanti ibunya jual lagi Ke pengeceran Jadi kita jualnya Yaudah gak apa-apa Benamanya borongan Kita jual seperti ini 3 ikat 10 ribu Lumayan Nah ini kita susun-susun Ke plastik Nanti baru kita Antar ke rumah So teman-teman Setelah aku ikat-ikat Jadi tengan tadi Ini seleduhnya Tapi sahin Tapi gak bagi tengah Nah karena Kan ada dua orang Yang bakal Aku setemani Satu untuk si ibu Satu lagi Untuk mbaknya Nah untuk si ibunya Aku ikat-ikat gini Yaitu 30 ribu Nah kurang lebih Ini kalau Aku totalin 170 ribu Nah untuk mbaknya Biasanya aku Lanterin ke rumah Tapi nanti kita Ikatnya bareng-bareng Karena aku gak geru gigi Itu kurang pede Ngikutnya Gak balance Gak sama Antara ikatan yang satu Dan ikatan yang lainnya Jadi aku bawa langsung Ke rumah mbaknya Nanti kita ikatin bareng Nah itu dia teman-teman Untuk hasil Panen seledri aku Jadi kurang lebih Mungkin 270 ribu Ya hasil Seledri kali ini Nanti Maksimalnya 10 hari ke depan Kita sudah harus Panen kembali Dan paling cepat itu 7 hari lah Kita udah panen lagi Nah setelah Pemanenan Biasanya aku lakukan Pelawatan dulu Biar bisa dipanen Di hari berikutnya Bukan di hari berikutnya sih Dipanen berikutnya Nah sekarang kita mau OTW antar Jadi aku susun dalam plastik Jadi 2 plastik Satu yang plastik Ikatan untuk ibunya Dan satu lagi Yang belum diikat Aku antar ke mbaknya Oke Sekarang kita ikat Kita pergi OTW Nah itu dia teman-teman Kegiatan aku Selain jadi ASN Yang produktif So Semoga ini bisa Menginspirasi buat teman-teman Entah pun kegiatan Apapun di luar dari ASN Yang penting bisa menghasilkan Uang yang halal So Jangan lupa subscribe Dan ikuti video kita selanjutnya Sampai jumpa Di kemudian hari Bye bye Thank you